Pertipapun! 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 Halo bapak-bapak dan jaga tribunan semuanya yang ada di rumah Apa kabarnya? Senang sekali Saya Rena Sukmati bisa kembali menyapa kalian semua Tentunya di Pertip Update Yang akan memberitakan informasi terkini Terupdate ya tentunya untuk kalian semua di rumah Ada berita apa aja ya hari ini? Saksikan selengkapnya Berita pertama Ada kabar dari persiapan Persib Bandung menuju laga pekan Kedua Liga 1 menghadapi Arema FC. Persib Bandung Direncanakan untuk berangkat Ke Bali pada hari ini Hari Kamis 6 Juli 2023 Pada siang hari lebih tepatnya Pelatih Persib Bandung, Luis Mia memutuskan Untuk tidak mengambil jatah Official Training atau latihan resmi di Stadion Kapten Iwayan Dipta Yang seharusnya berlangsung pada hari ini Luis Mia memilih untuk memantangkan Persiapan Atau persiapan akhir menjelang laga kontra Arema FC di Stadion Persib Bandung Di pagi hari tadi Nah pada sesi latihan pagi tadi nih Persib Bandung menjalannya dengan intens intens yang rendah Latihan dikemas dengan santai Dan penuh keceriaan saat melakukan pemanasan Kemudian setelah itu Tim dibagi menjadi dua kelompok Yang bermain 11 versus 11 ya Ada ujitan yang internal Mematangkan taktik strategi Untuk mengalahkan Arema FC Nah menu latihan dari skema menyerang Bertahan hingga skema bola mati Seperti itu Nah kita beralih ke berita selanjutnya Yaitu ada kabar dari buntut cederanya Tironi Del Pinho di laga perdana Persib Bandung Melawan Madura United kemarin Nah ini kabar yang kurang menyenangkan ya Karena kita tahu bahwa Tironi Gustavo Del Pinho berpotensi Digantikan Persib Bandung usai mengalami cedera parah Saat melawan Madura United Di Stadion Gulora Bandung Lautan Api Hari Minggu 2 Juli 2023 lalu Nah potensi pencarian Pengganti tersebut dilakukan Persib Bandung Karena Del Pinho terancam Absen cukup lama Setelah mengalami cedera Pada bagian tendon akiles kaki kanannya Menurut Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Teddy Cahyono Mengatakan bahwa Berbagai kemungkinan Masih mungkin terjadi Terlebih masa bursa transfer Yang masih berjalan Hingga 20 Juli 2023 mendatang Nah akibat cederanya itu Tironi Del Pinho kesulitan Untuk berjalan dan berlari secara normal Di lapangan hijau Meski demikian Teddy menjelaskan Urusan tim di lapangan hijau Sepenuhnya berada di tangan pelatih Yaitu Luis Mia Termasuk soal penambahan pemain Kita beralih ke berita ketiga nih Juga ada follow up Dari Mister Ri Keberadaannya Riki Kambuaya Yang dari kemarin dicari-cariin Taka-taka hilangnya Riki Kambuaya Saat sesi latihan dan foto bersama Squad Persib Bandung Akhirnya terungkap Nah sebelumnya kita tahu ya Bahwa gelaneng tersebut Tidak mengikuti sesi foto bersama Dengan segenap penggawa Persib Bandung lainnya Di Stadion Sidoling Nah selain itu Riki juga tidak kelihatan Berlatih bersama Persib Bandung Sejak beberapa pekan lalu Nah bahkan ya Pada masa persiapan Kompetisi Liga 1 Ia tidak dilibatkan Dalam dua laga uji coba Melawan Dewa United Dan juga PSS Leman Nah dengan hilangnya Riki Kambuaya ini Rumor hengkang pun Semakin merebak ya Semakin ada kabar burung Di sana di sini Kemana Riki Kambuaya Yang akhirnya Dijawab oleh Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Yaitu Teddy Cahyono Nah Teddy Cahyono Membantah kabar Tentang hengkangnya Riki Kambuaya Teddy menegaskan Bahwa Riki Kambuaya Masih berseragam Persib Bandung Sampai saat ini Nah ada pun alasan Kenapa Riki Kambuaya Absen beberapa pekan terakhir Itu karena Ia sedang berada di Kampung halamannya Di Sorong, Papua Nah Teddy menyebut Kemungkinan Kondisi Riki Kambuaya Sedang tidak baik-baik saja Atau sedang sakit ya Mungkin kayak gitu Jadi Bagi para fansnya Riki Kambuaya Nih fansnya di Timnas Atau fansnya di Persib Bandung Tenang aja Riki Kambuaya Si pemain nomor 55 Masih di Persib Bandung Oke? Jangan khawatir Nah itu tadi dia Pokoknya juga Tribuners Informasi terkini Seputar persiapan Persib Bandung Menuju laga kedua Melawan RMA FC Besok ya Hari Jumat Jangan lupa nonton Dan juga Kalau misalnya kalian ingin Mengetahui informasi lainnya Mengenai Persib Bandung Bisa langsung aja Cek di TribunJabar.id TribunCribun.com Dan juga TribunPriangan.com Jangan lupa juga Untuk like, share, komen Di YouTube channel Tribun Jabar Video Kalau gitu Saya Rena Sukmuhati Pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa lagi Di Persib Update berikutnya Bye bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Bye 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 Sesssssss Sampai jumpa di video selanjutnya.